Halo teman-teman, kita mau manikan burung sekalian nasi daun sawi ya teman-teman, cepet gacor Nah teman-teman, kita haruskan jahitnya dulu, sebelum nasi sawit Setiap sore kegiatan saya seperti ini biar seperti gacor, ganti airnya dulu, yaitu sukat timun sukat timun, timunnya sampai habis, timun sama ini sawit, sukat sekali waduh, ini pun sudah habis, makannya sudah habis teman-teman ya, kita kasih dulu kesini ya kalau dikasih kiri memang gagal ini cerit ya teman-teman selesai kita gunakan ini yang terjadi mandi dia dulu mandi dia dulu ya biasanya mandi sawi ini yang terjadi ini yang terjadi kalau ada rejeki kemampuan kalau ada cair jadi dari itu tembok dan burung yang besar di belakang ini di pojok kalau cairnya 50 juta ya kalau cairnya 50 juta kalau sejuta ya boleh burung aja buat melestarikan burung semua burung melestarikan biarkan dia makan itu dulu ya sawi dulu sawi dulu nanti dia mandi sendiri ya teman-teman mandi sendiri di air ini setelah di mandi sendiri kita lihat di airnya yang kair bukan dari baku dari galon oke nah teman-teman terlap sekali kan kenarinya wow ini kenari kesayangan ya teman-teman setiap hari saya melakukan hal seperti ini biar dia terbiasa biar dia cepat gacor setiap pulang kerja pasti selalu apa mandikan dia oke teman-teman kita kasih pakai sudah habis oke oke ini kita kasih dulu nanti dia makan malam teman-teman untuk makan malam dia teman-teman teman-teman makan sawinya ya dia suka sekali sawi nah teman-teman setelah habis dia lagi makan dulu mungkin dia seti mandi sendiri setelah mandi sendiri ganti air langsung tutup pakai kerodonya kalau di tempat aman jangan sampai digigit nyamuk kalau digigit nyamuk dia pasti bentol pasti dia bentol ya teman-teman dia kenar ini sensitif kalau kena nyamuk dikit aja dia merempit ke atas kayak cantengan gitu besar dia kakinya sebenarnya saya ada juga itu kalau nyamuk kusiat tapi gampang nyamuk gampang sekali apa aja apanya jangan jangan nyamuk aja dia sangat lap sekali dia sangat lap sekali teman-teman rencana saya nantikan di sekolah teman-teman kenung burung ada yang lancurnya koper rezeki teman-teman sebelum saya pamit jangan lupa subscribe dan dipenuhi loncengnya nah inilah peralatan hari untuk hari saya sore sayuran saya nggak sempat kena lagi males buat video karena capek untuk berpulang kerja sekarang hari sekarang agak sempat lah nih membuat video untuk pemirsa pecinta kenari tipsnya tips biar cepet tips kenari biar cepet nyeri satu sore mandikan pakai cepuhan aja biar teman di sendiri biar pagi pun pasti mandi sendiri udah bisa mandi sendiri mantap udah mandiri nggak perlu dimandir lagi kasih sayur sawi timun ngerewek itu pasti burung semua pasti akan ngerewek tergantung peliharaan eh tergantung pemeliharaan pasti sayur lah setiap hari kalau ada kalau nggak ada ya beli kurang lo oke cukup sekian videonya teman-teman jangan lupa subscribe biar saya semangat lagi membuat video dan rajin lagi buat videonya biar semangat biar bisa ngebangun berjalan yang lebih besar biar kalian tuh disemukti burung-burung berser dadah sampai jumpa salam burung selamat setari jaga ekosistem burung kita jangan terlalu di pikat-pikat terus boleh kita memikat tapi jangan serang lepaskan yang tidak penting selamat